Berikut ini cara untuk membuat kata sandi dari TikTok. Untuk kalian yang mungkin kesulitan atau tidak memahami apa kriteria pada saat kita membuat kata sandi ataupun password. Nah, di sini saya akan bikin sebuah simulasi cara bikin password. Nah, di sini bisa kelihatan kalau kita ingin bikin sebuah kata sandi di TikTok itu ada beberapa syarat yang harus kita ikuti. Pertama, minimalnya itu 8 karakter, maksimal 20. Jadi tidak boleh dibawah 8 karakter dan tidak boleh lebih dari 20 karakter. Kemudian di sini ditulis juga harus ada huruf, kemudian nomor, dan karakter khusus. Jadi misalnya saya bikin seperti ini. Kalian bisa ikuti dengan password masing-masing yang pernah diingat. Misalnya dengan kata bulan. Nah, ini kan berupa huruf. Kemudian harus 8 karakter. Ini kan baru 5. Jadi ditambah dengan angka. Pakai angka bisa juga disisipi dengan tanda baca. Misalnya saya tambah angka 80. Ini baru 7. Jadi ada 808. Nah, itu sudah ada centang hijau di 8 hingga 20 karakter. Jadi sudah 8. Kemudian kita harus melengkapi yang ini supaya bisa memilih berikutnya. Yaitu huruf, nomor, dan karakter khusus. Nah, apa itu karakter khusus? Yaitu tanda baca. Pilih simbol di sini. Simbol 1, 2, 3 ini kalau di keyboard. Nah, ini daftar tanda baca yang bisa kita masukkan. Yaitu mulai dari add, pagar, dollar, understore, kemudian dan minus, plus, buka kurung, tutup kurung, slash, dan lain-lain. Jadi, silakan kalian tambahkan. Misalnya saya tambah plus. Nah, bisa lihat kalau kita tambah plus itu bisa centang hijau. Kalian bisa juga mulai dengan tanda baca dulu. Kemudian angka bisa juga kata terakhir. Bisa kalian acak-acak di sini. Tidak harus seperti ini. Yang penting kalian pakai tanda baca yang ada di sini. Salah satu saja juga bisa. Atau bisa tambah lebih. Yang penting tidak lewat dari 20 karakter. Kemudian, saya lanjutkan dengan pilih berikutnya ini. Ada juga beberapa pengaturan dari sandi itu harus ada huruf kapital. Misalnya, Nah, seperti ini. Ada huruf besar. Tapi kalau di tiktok tidak disuruh pakai huruf besar. Untuk itu, silakan kalian ikuti saja petunjuk tadi atau petunjuk yang ini. Semoga bermanfaat.